Kang Deddy kan di mana, meskipun Kang Deddy bagaimana juga anggota DPR Nasional ngeliat gak sih bagaimana saling jawab kalau di Jakarta itu kita ngomong banjir Kang Deddy itu gak jadi debat ilmiah loh gini di Jakarta itu, pertama saya usulin Mbak Tinatun tuh yang pegawai-pegawai itu kan masuk gorong-gorong tuh suruh taikin tuh honornya sama anggota DPRD DKI gede dia, kasihan tuh, susahnya lu berbiasa nah yang kedua, di Jakarta itu bukan banjir air banjir pilpres 2024 semua orang, itu yang saya gak suka politisi itu harus punya hati nuran gak boleh juga ketika banjir itu yang diomongin adalah urusan pilpres misalnya gimana Kang? misalnya gimana? eh gini deh, gini ini kan, gini deh kalau yang gak suka Pak Anies itu loh pokoknya apapun yang dilakukan Pak Anies salah kalau yang suka Pak Anies apapun yang dilakukan Pak Anies bener ilmiahnya udah gak ada sehingga yang dipikir udah gak sehat ya jangan-jangan ada yang berdoa jangan-jangan ada yang berdoa biar banjir karena itu komoditi untuk jatuhin wan politik untuk bully kan jangan-jangan begitu kan urusannya bukan itu urusannya ada yuk kita ini bersikaplah dewa kalau lagi bincana udah deh, jangan dulu posting apa namanya tentang electability capres electability partai 2024 nah kalau kita tenggelam memang bisa pilpres kan belum tentu gitu loh terus saya mari bangsa ini pokok hari ini orang ngomongnya ilmiah jangan lagi omongnya didasarkan pada sentimen orang yang menyerang juga ilmiah orang yang membela juga ilmiah karena kalau giliran banjir kan gak bisa lagi ngomong apa kebong apa kampret kan sama aja maksudnya karena kenapa Jakarta heboh tidak saya mau jawabkan karena urusannya urusan filternya 2024 itu aja kok jadi ya ini makannya benar sebenarnya gini kalau dibilang tapi ini makannya apa baru-baru ini juga nih gitu maksudnya wah politik atau apa gitu tapi sebetulnya makannya banjir itu kalau setuju kalau banjir itu bukan masalah politik lagi kalau menurut menurut pandangan yang sekarang kita yang terus-terusan kebanjiran ya gitu karena di DPRD kemarin semua fraksi setuju untuk pansus banjir merekomendasikan ini ke Pemprov untuk dijalankan secara anggaran kegiatan dan juga fokus fokus apa namanya penanganan banjir ini jadi kalau misalnya dibilang bahwa oke ke politik atau apa kita sebagai wakil masyarakat apalagi masyarakatnya sedih banget ya kalau misalnya dikaitkan seperti itu gitu loh karena balik lagi ini bukan masalah yang itu yang selalu kita selalu bilang ini udah bukan lima tahun sekali bukan setahun sekali tapi setiap kali hujan besar kok bisa banjirnya terus-terusan seperti itu nah ketika ada perbaikan misalnya contoh kayak kemarin di kelapa gading cing-cing kojak kompanya diberesin apa setidaknya ketika durasinya gak panjang bisa ditangani tapi kalau misalnya balik lagi kalau durasinya panjang bisa gak ditangani itu kan udah masuk ke ilmiah gitu loh udah masuk ke tapi gini Tin masuk kan banyak sekali cuman maksudnya ini khusus kayak Jakarta gitu ya kayak Jakarta apapun tentang banjir itu jadi orang mencoba untuk berbicara ilmiah juga terutama kalau kita di social media gitu itu udah susah karena kemudian akan ditarik yang mengkritik udah pasti dianggap anti gubernur DKI Anies Baswedan atau yang kemudian memberikan apresiasi sedikit pada porsi yang udah langsung pasti bilang wah ini pasti pendukung jadi percakapan gini Kak kalau itu sebenarnya aku sudah mengalami dari tahun 2017 atau 2018 pada saat itu sebelum nyalek jadi sebelum nyalek aja aku tuh sudah diserang yang namanya buzzer dikata-katain yang wah udah parah sekali sekebun binatang gara-gara waktu itu aku ngomong soal banjir gitu loh jadi itu sudah namanya buzzer di social media itu udah yaudahlah gitu mereka akan bekerja bekerja dengan ya karena memang gini ketika gini emang banjir itu ada gak sih gini karena aku kan orang yang memang memakai social media ya maksudnya yang mungkin Kang Didi juga kan pakai youtube instagram atau apa komennya beda kalau komennya orang-orang biasa itu komennya tuh lebih kemasukan Kak ini tolong dong kompaninya Kak ini gimana sih tapi kalau buzzer yang ngepro kita udah pasti apa namanya gak ada tapi kalau yang buzzer yang kontra ke kita apa aja salah apalagi udah namanya kata-kata binatang apa segala macam udah masuk semua gitu loh makanya ya itu kalau misalnya dikait-kaitkan lagi dengan buzzer dikait-kaitkan lagi dengan kritikan apa segala macam kita gak maju-maju makanya balik lagi sebetulnya bagaimana pemerintah pusat pemprov semua kita sebagai wakil masyarakat juga bisa sama-sama bersinergi untuk yuk sama-sama kita selesaikan masalah banjir ini di luar ya yang segala urusan kontestasi politik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati